BABUN SI MASAILA MINASAU Ini bab tentang beberapa permasalahan di dalam puasa Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu Dari Nabi SAW Beliau bersabda Jika lupa seseorang di antara kalian Lupa faaka lalu dia makan Makan dah lah ia menyempurnakan puasanya Karena itu sebenarnya Allah Allah memberi makan dia Dan memberi minum dia Hadisnya direkkan oleh Bukhari dan Muslim dari satu jam Karena lupa dia makan minum sampai kenyang Begitu sudah kenyang Dia ingat Tidak membatalkan puasa Tapi beda dengan orang yang mengklaim lupa Padahal tidak lupa sengaja Yaitu urusan dia dengan Allah Dari lakit bin Sabirah radiyallahu anhu Dia mengatakan Aku bertanya Ya Rasulullah Akhbirni Beritahukan kepadaku Dari wudhu Tentang wudhu Beliau menjawab Asbighil wudhu Sempurnakan wudhu itu Dan bersihkanlah celah-celah di antara jemari Karena ini kan kerap seperti ada bedak Yang menghalangi sampainya air Jadi begitu ya Bersihkan Ya Itu caranya menyempurnakan wudhu antara ini Wabalik fil istinsya Dan sungguh-sungguhlah dalam istinsya Ya Menghirup air Sampai kemari air Ya atau dibuang Itu namanya istinsya dan istinsya Yang sungguh-sungguh Bukan begini aja Bukan cuma toil-toil begitu ya Illa antaku nasa iman Kecuali kalau kamu dalam keadaan puasa Dalam keadaan puasa ya Sekadarnya Sampai sini cukup ya Tapi kalau tidak dalam keadaan puasa Sampai ke dalam sini Supaya bersih Ya bersih itu sehat Roh Abu Dawud Hadith riwayat Abu Dawud Wattirmidhi waqala hadithun hasanun sahih Dia mengatakan ini adalah hadith hasan sahih Wa'an Aisyata dan dari Aisyah Radhiallahu anha Qalat beliau berkatakan Rasulullah Adalah Rasulullah s.a.w. Yudriquhul fajru Yudriquhul fajru Terdapati waktu fajar Maksudnya Fajar hadir kepadanya Subuh ya Wa'uwa junubun sedang beliau junub Min alihi dari keluarganya Kapan itu kejadiannya? Ya sebelum subuh Ya karena katanya Yang paling bagus Itu di waktu sahur Di waktu sahur Melakukan Hubungan dengan Hubungan suami istri Di waktu sahur itu paling bagus Paling berkah Pas subuh belum mandi Tidak batal puasanya Ya Apa katanya Thumma yagtasilu wa yansum Subuh beliau mandi dan puasa Muttafaqun alai hadithnya Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Dari satu jalan Wa'an Aisyata Dari Aisyah Wa'ummi Salamata Dan Ummu Salamata Dua-duanya istri Rasul s.a.w. Ummul mu'minin Radiyallahu anhumah Semoga Allah meridai keduanya Qalata Keduanya mengatakan Karena Rasulullah Adalah Rasulullah s.a.w. Yusbihu junuban Min ghairi hulum Ya beliau junub tanpa hulum Summa yasum Kemudian beliau puasa Apa sih hulum? Hulum itu Junub ya Meskipun tidak keluar Money-nya Eh saya kira ini Terima kasih Terima kasih